Salam selamat pagi saudara saudari pendengar sabda pagi yang terkasih di dalam Yesus Kristus Kembali kita bersyukur di pagi hari ini atas berkat dan karunia Tuhan yang tetap masih kita terima hingga saat ini Oleh karena itu sebelum kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini Kita merenungkan firman Tuhan sejenak Agar kita memperoleh kekuatan dan sukacita di pagi hari ini Oleh karena itu mari kita bersatu di dalam doa Bapak yang surga Bapak yang penuh kasih di pagi hari ini kembali kami bersyukur ya Tuhan Untuk penyertaanmu yang tiada berkesudahan menyertai dan menemani kehidupan kami Di sepanjang malam Tuhan sudah memberikan istirahat yang cukup dan sudah Tuhan bangunkan kami Oleh karena itu Tuhan untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini Kami rindu diisi oleh kebenaran firmanmu Biarlah roh kudus Tuhan hadir dimanapun kami berada pada saat ini Supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kendak Tuhan untuk kami lakukan di sepanjang hari ini Berfirmanlah Tuhan karena kami seluruhnya anak-anakmu telah siap untuk mendengarkan firmanmu Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Amin Firman Tuhan yang menjadi sabda pagi kita hari ini Terambil dari kitab 1 Samuel 1 ayat 20 1 Samuel 1 ayat 20 demikianlah firman Tuhan Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki Ia menamai anak itu Samuel Sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Terkadang orang tidak dapat menerima kenyataan hidup Apalagi yang berhubungan dengan kekurangan Kekurangan adalah sesuatu yang tidak baik dalam hal apapun juga Contohnya saat orang kurang darah Ini tidak baik karena bisa menyebabkan 5L Letih, lesu, lemah, lelah dan lunglai Itu sebabnya dibutuhkan jat besi untuk memulihkan kesehatannya kembali Oleh karena itu mari kita menyimak realitas hidup seorang Hana Hana adalah istri pertama dari Elkana Sebagai istri ia memiliki kekurangan Hana Mandul Sementara istri kedua Elkana yaitu Penina Memiliki beberapa anak perempuan dan laki-laki Akibatnya kemandulannya Hana harus selalu menerima Hinaan dari istri kedua suaminya Hingga sampai pada suatu ketika dalam keterketekanannya Hana harus memohon kepada Tuhan Supaya ia diberikan seorang anak laki-laki Dan apabila Tuhan Allah memberikan anak laki-laki Hana berjanji akan memberikan anaknya untuk menjadi pelayan Tuhan Alkitab mencatat bahwa kandungan Hana telah ditutup oleh Tuhan Hal ini menyebabkan Hana terus-menerus berdoa Dan beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Lewat iman yang telah dibangunnya Akhirnya Hana pun mendapat anak laki-laki Yang sesuai dengan kerinduan dan kebutuhannya Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tentunya keyakinan adalah kunci Terealisasinya iman itu Kadang kita katakan bahwa kita orang beriman Tetapi pada hakikatnya Kita tidak yakin sehingga mencari jalan keluar sendiri Atau kita tidak sabar untuk menunggu waktunya Tuhan dinyatakan Dalam doanya Hana menunjukkan ia hancur hati Kepedihan hatinya ia tumpahkan di hadapan Tuhan Diiringi permohonan yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan seorang anak laki-laki Allah melihat iman Hana Allah kemudian membuka kandungan Hana Dari Hana, Elkanah mendapatkan seorang anak laki-laki Yang diberi nama Samuel Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Bila kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah sanggup menolong Maka jangan pernah ragukan pertolongannya Walau bagi manusia sepertinya pertolongan Tuhan selalu terlambat Tetapi bagi Allah tidak ada kata terlambat Dan Allah sanggup menolong pada waktunya Dan pasti sesuai kebutuhan kita Amin Mari kita bersatu di dalam doa Bapak yang terkasih Bapak yang kami kenal di dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Untuk firmanmu yang menjadi sabda pagi kami hari ini Kami boleh belajar bagaimana seorang Hana Di tengah-tengah pergumulannya Bapak Dia mendapatkan hinaan Bapak Karena tidak memiliki seorang anak Oleh karena itu di tengah-tengah doanya Di tengah-tengah pergumulannya Dia berseru kepada Tuhan Dan akhirnya pertolongan Tuhan Tidak pernah terlambat Oleh karena itu tentunya Ini menjadi Keyakinan bagi kami Bapak Bahwa Tuhan Pasti memberikan yang terbaik Pada waktunya Bapak Oleh karena itu Bapak berkati kami Seluruh pendengar sabda pagi hari ini Supaya kami tetap beriman yang teguh Disertai keyakinan yang kuat Bahwa pertolongan Tuhan Tidak akan pernah terlambat Bapak yang surga berkati kehidupan kami Di sepanjang hari ini Berkati pekerjaan kami Berkati keluarga kami Berkati anak-anak kami Berikan tetap kesehatan kepada kami Secara khusus kami berdoa Untuk Bapak Marojahan Panjaitan Yang pada saat ini Sedang dirawat di rumah sakit Karena Ada cairan di paru-parunya Bapak Kami bersama-sama berdoa Biarlah roh kudus Tuhan Yang menjamah segala sakit penyakitnya Bapak Kami yakin dan percaya Bapak Pasti pertolongan Tuhan Tidak pernah terlambat Bagi anak Tuhan Yang tetap berpengharapan Berikan kesembuhan bagi dia Bapak Tuhan ini doa kami Ini pengharapan kami Ampunkan segala dosa Pelanggaran kami ya Tuhan Sebab kami datang Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan memberkati firmannya Dan memberkati kita sekalian Waktu Tuhan bukan waktu kita Jangan sesali keadaannya Untuk semua ada waktu Tuhan Tetap setia mengandalkannya Segala yang terjadi di hidupku Janji Tuhan menghidupiku selalu Aku yakin percaya pada waktunya Tuhan Semua akan indah pada waktunya Waktu Tuhan bukan waktu kita Jangan sesali keadaannya Jangan sesali keadaannya Jangan sesali keadaannya Untuk semua ada waktu Tuhan Tetap setia mengandalkannya Jangan sesali keadaannya Jangan sesali keadaannya Jangan sesali keadaannya Jangan sesali keadaannya Jangan sesali keadaannya